Sementara itu pemisah untuk menambah data pemilih dalam Pilgub Joporat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur mengejar target perekaman KTP elektronik dengan sasaran kaum disabilitas dan orang yang sudah pulih dari gangguan kejiwaan. Hal tersebut lantara masih banyak dari dua objek tersebut yang tidak masuk dalam data kependudukan. Data tersebut nantinya akan ditambahkan meskipun KPUD Cianjur sudah menetapkan DPT. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur langsung mendatangi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Rumah Rehabilitasi Gangguan Jiwa di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur untuk mengejar target data kependudukan khususnya bagi penyendang disabilitas dan orang-orang yang sudah pulih dari gangguan jiwa. Satu persatu pasien di rumah rehabilitasi yang sudah pulih dari gangguan jiwa dan sudah membawa kelengkapan administrasi direkam KTP-nya. Namun, baru 8 dari 46 orang di Lembaga Sosial ini yang merekam KTP Elektronik. Sisanya masih menunggu kelengkapan administrasi dari keluarga seperti katu keluarga dan lainnya. Menurut Kadis Dukcapil Cianjur, Muhammad Ginanjar, selama ini penyendang disabilitas dan orang-orang yang sudah pulih dari gangguan jiwa belum masuk data kependudukan dan catatan Sipil Cianjur. Apalagi masuk dalam data pemilih. Pihaknya mengejar target sebelum Pilgub Jabar tahun ini, terutama kaum disabilitas dan orang-orang yang sudah pulih dari gangguan jiwa, bisa masuk sebagai data tambahan ke KPU Dekci Anjur dan mempunyai hak suara dalam Pilgub Jabar. Hal tersebut walaupun KPU Dekci Anjur sudah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 1.600.000 lebih. Data ini masuk ke KPU juga Pak? Ya, ini kan salah satu yang kemarin di KPU kan masih ada data yang di stabilitas yang belum. Nah ini juga untuk kecepatan, data penyelesaian untuk memasukkan ke data DCT. Data DCT yang kemarin sudah kita sama-sama tetapkan di KPU dan mungkin ini ada tambahan yang sudah kita selesaikan. Nah nanti kita terbitkan kalau kita sukur-sukur sekarang kita bisa terbitkan KTPL-nya, itu kita nanti sekarang juga bisa terbitkan suketnya. Di Sduk Capil, Cianjur menargetkan, sebelum Pilgub Jabar, semua penyandang disabilitas dan orang-orang yang baru pulih dari gangguan jiwa di Cianjur akan masuk sebagai pemilih. Heris Tiawan, Bandung TV